jadi kalau misalkan teman-teman udah disemprot ya dibersihin ya menggunakan tisu kalau mau menggunakan kain gak apa-apa yang penting kainnya bersih ya yang udah saya semprotin mau coba saya restorasi lagi susi thunder ya berdaprak lama terletakar punya kotor banget bagian skep tuh kan kotor banget jadi kalau misalkan skep supaya awet itu misalkan teman-teman bensin jangan kehabisan thank you ya karena nanti akan beresiko baret ini udah agak lumayan bersih ya ini pindah posisi nyari yang cahayanya terang ya teman-teman nah ini kotor juga ini kita semprot nih di arah pembuangan ya ini nih ini kan jalurnya ini nih kan warna coklat ini penting juga disemprot ya kuning ya nah bensin kuning dia karat kalau disemprot dia akan lunak ya kalau pengen awet motor ya harus dipakai tiap hari kalau nggak dipanaskan jadi supaya bensinnya ini tidak berkarat oli tidak berkental ya seperti ini ya ya selamat menikmati kita pasang kembali roketnya kita pasang kembali jadi pelampung ini fungsinya yaitu untuk menutup secara otomatis makanya ini bahannya yaitu karet ini bahannya karet jadi kalau misalnya teman-teman bang korban saya banjir itu apanya misalkan kalau banjir untuk pemula teman-teman tinggal dikendorin ke kiri nah ini misalkan seperti ini mana sih nah ini misalkan seperti ini ini kan bagiannya bagian bawah ya dia kalau dibawahnya ada bensin dia akan ngapung sehingga menutup ini ya roketnya ya kita pasang kembali dia kalau begini dia akan nutup jadi kalau misalkan kosong kering dia akan bisa kebuka disini ya pokoknya kalau misalkan teman-teman banjir aja biasanya ada yang kesumbat ya jadi sulit untuk diprediksi harus dibongkar tapi kalau misalnya tidak mau dibongkar ya itu teman-teman membuka baut ini kendorin ibaratnya dikempesin gitu kan tekanannya berlebihan kalau banjir dikempesin jadi perhatikan kalau misalnya mau masang kembali yaitu karetnya ya supaya masuk semua jangan sampai ada yang keluar kejepit ya diperiksa muter dulu kemudian setelah itu teman-teman boleh untuk di baut nah jadi kita membersihkan menggunakan reksok ya jadi kalau misalnya teman-teman malas untuk menggunakan bensin ya koas bisa menggunakan kayak beginian jadi teman-teman tidak usah menggunakan kompresor bantuan ya kalau bensin harus disemput menggunakan kompresor agar celah-celah yang mampet kesumbat itu akan terbuka kembali gitu ya nah ini kan jadi agak lumayan dalam bersih ya yang penting teman-teman perhatikan pada bagian sini ini harus halus disemput ya oke cukup sekian ini aja ya teman-teman nanti next kalau sudah nyala kami akan rekam kembali ya sekian terima kasih next video selanjutnya jangan lupa di subscribe di channel ini selamat menikmati